Kakak saya tuh lompat jadi superman, dia terbang gitu. Saya juga lompat karena saya tuh paling nakal. Dari empat anak paling nakal tuh saya. Gigi saya rontok semua darah. Mami saya seret saya jalan kaki ke jalan tanjung dari rumah saya. Roh kudus kasih tau. Kamu tanya mamimu, waktu mama hamil kamu, pernah gak kamu mau direncanakan digugurin? Tanpa saya sadari, akhirnya saya kena asma, bronchitis. Dan by the way, papi saya gak punya papi loh ya. Karena waktu dia umur 8 tahun ditembak sama tentara Jepang. Aku tuh dilempar ke kasur dulu. Terus bilang, dari empat anak yang nyusah, Mami tuh kamu tau gak capek, Mami tuh. Suatu hari saya buktikan, kalian gak nyesel punya anak saya. Pembuktian, performance oriented. Dengan sikap seperti itu, saya feeling less. I don't care about my feeling, apalagi perasaan orang. Jadi saya tuh keras sama diri saya, keras sama orang. I can do what I want. Nah, mulailah hidup free sex, pacaran bebas, everything. You name it, abortus, you name it. Shalom game sisi berdampak. Apa kabar? Hari ini dan kali ini, kita berjumpa di tahun 2024, dengan narasumber yang pastinya akan menjadi berkat buat kita semua. Nah, hari ini kita akan diberkati oleh kesaksian dari ibu kita. Pasti para pemirsa udah kenal. Karena orang dan tamu saya hari ini sangat spesial. Siapa dia? Ibu Indri Gautama. Thank you. Terima kasih sekali semua para pemirsa yang terkasih. Dan rekan-rekan podcast dari GMCC. Terima kasih. Sama-sama. Oke, bu kita masuk ke pertanyaan pertama nih bu ya. Kan kita baru ngelewatin tahun 2023 ya bu ya. Nah, saya pengen tahu nih, gimana sih kemarin di 2023 buat ibu secara pribadi. Ada hal apa yang ibu alami mungkin cukup berat waktu melewatinya gitu ya. Ya, kita manusia pasti ada hal yang mungkin kita menghadapinya tuh kayaknya sulit untuk bisa ngelewatinnya. Tapi saya percaya sih, Tuhan pasti mimpin ibu. Tapi saya pengen tahu apa yang ibu alami di 2023, tapi itu membuat ibu merasa berat. Di 2023, saya mengalami yang paling utama adalah tantangan dan berupa serangan dari orang bukan dari gereja. Memakai segala kelemahan saya untuk menjadi batu lompatan untuk dia bisa menyandang jabatan posisi saya. Tekanan dari dalam juga menekan. Jadi saya butuh di tengah-tengah badai tentu kita sangat indah ya kalau ada support system ya. Tapi ternyata support systemnya punya agenda sendiri. Benar-benar kalau tidak dekat sama Tuhan dan kita tidak pernah punya pengalaman fondasi yang kokoh, pertobatan murni dengan Tuhan. Awal kita pertama kali mengikuti Tuhan. Tentu kita punya fondasi akan lebih banyak diuji- diuji. Apakah ada retak, apakah ada faulty foundation. Itu dalam perjalanan hidup kita itu diuji. Dan kekristianan itu bukan agama ya. Kekristianan itu relationship. And relationship itu tidak ada yang cuma seminggu sekali. Tapi day by day, moment by moment, saat per saat, jam per jam, menit per menit. Apa yang dulu kita dengar khutbah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Kalau kita lagi dalam kondisi hadir di ibadah, mungkin lagi-lagi down. Amen atau Amen gitu ya. Tapi sebetulnya yang Tuhan mau kita alami adalah berjalan dengan dia. Actually day by day. Mengalami hadirat dia dan sensitif, tahu the presence daripada the presence of God. Jadi Allah itu present dengan hadiratnya. Problemnya, kita bisa tahu ayatnya semua. Problemnya kita tuh gak ngalami. Waktu dia present, hadir. Presence-nya kayak apa? Oke. Do you understand? Ya, menghidupi lah ya. Seperti saya sekarang present nih di depan Nelly. Kalau Nelly pikirannya di kabang 10, saya ada di depan Nelly. Tapi kehajiran saya tidak dirasakan. Do you understand? Yes. Ini yang membuat pengalaman waktu saya diserang dari luar. Pembelajaran saya sebagai pendiri sinode dan gembala senior gereja lokal pertama. Itu saya udah belajar dari mentor saya, Pastor Naomi Daudi. Senior sekali, 88 tahun yang still leading di Singapura. And dia berkata bahwa begitu kamu masuk jadi pemimpin, dalam posisi pemimpin, langsung kamu mesti, strategi pertama yang kamu mesti lakukan dalam agenda tahunanmu, prepare untuk kolam calon-calon penerus. Oke. Bukan pengganti, but penerus. Bukan replacement, tetapi succession. Jadi karena dokter Maren Hickey, saya punya mentor satu juga yang membuat saya suka belajar Alkitab. Dia mengajarkan seperti ini, that successful ministry always produces successor. Oke. Kalau betul-betul pelayanan kita, kita semua orang dipanggil ya. Apakah Anda dapat panggilan lima jawatan atau tidak, but we have a calling. Kita punya panggilan. Kita utusan Kristus, duta besar kerajaan sorga. Oke, kita jadi messenger dari kabar baik. Nah, bagaimana tahunya kita sukses apa tidak, itu bukan dilihat dari berapa banyak orang yang ngumpul dengerin kita khotbah. Tetapi dari berapa banyak orang yang menemukan identitasnya dia, yang hanya Tuhan bisa kasih. Karena kita ceritakan Tuhan, so identitasnya kayak apa, Tuhan yang kasih. Kalau orang yang bikin itu namanya labeling. Labeling. Oke. Labeling itu sangat menyakitkan. Karena apa kata orang, itu menjadi what we believe, apa yang kita percaya. Tapi kalau identitas, jelas. Kita anak Allah, kita biji matanya dia, kita adalah utusannya dia. We know the calling. Apakah kita berhasil apa tidak, tergantung buahnya. What is the ministry fruit? Karena dari buahnya kita tahu, pokoknya sehat apa enggak. Jadi hidup ini bukan cuma makmur di bumi, enak, sembuh dari sakit, cukup uang, punya rumah, punya villa, punya mobil, anak sekolah pinter. Amen. No. Kita punya hidup berkesinambungan forever and ever. Amen. Dan waktu itu yang paling indah dari segalanya adalah, Tuhan betul-betul enggak pernah ninggalin saya atau membiarkan saya terlantar. Oke. Di tengah-tengah badai yang paling kemelut, karena saya kan enggak ngerti ya, enggak ngerti legality, diinterogasi. I don't understand that. Dan enggak pernah mimpi gitu loh. Apa enggak pernah dilihat. Jadi fokusnya lagi mengarah ke kejadian yang luar ya. Ya, amin bagaimana saya mesti menjawab gitu loh. I need friend. Aku butuh teman. Aku butuh orang yang ngerti hukum. Ya. Jadi saya bisa punya teman-teman hamba-hamba Tuhan yang memang ahli hukum, memang pengacara. And they give me advice. Dan menjadi teman saya. Itu saja buat saya sudah menjadi suatu anugerah. Di situ saya baru tahu tentang diri saya. I know, aku tuh enggak ngandalin orang. Tapi saya ternyata punya kecenderungan mengandalkan Tuhan. Oke. So, saya selama berbulan-bulan, nanti enam bulan pertama saya flat on the floor. Saya tersungkur di kaki Tuhan. And dialog melalui firman. Ya, saya 52-53. Dan membawa saya kembali ke Tuhan dalam hubungan ke level dimensi lebih tinggi. Sampai saya ambil leadership Bible school di Singapura. Tiap minggu bawa balik supaya minggu bisa melayani jemaat. Dan di satu momen, saya lagi di toko buku grosir, buku Kristen. Di situ Tuhan dengan lembut tapi jelas. Saya dibawa ke satu rak yang saya enggak pernah mampir. Biasanya leadership semua. Di rak itu hanya ada buku putih biru. Gambarnya gunung es. Dan Tuhan berkata, ambil buku itu. Karena waktu saya mau pegang buku teksnya, tiba-tiba manajer dari store grosir itu. Yang enggak pernah ngobrol sama saya, enggak pernah ngomong. Biasanya asistennya dia. Lari dari pintu belakang. Saya tahu gudangnya itu bengkok-bengkok gitu. Jadi dia enggak mungkin lihat saya ada di rak. Lari. Dan dia berkata, Mem, mem, penulisnya berkata enggak boleh beli buku itu. Tanpa buku handlenya, alatnya. Bagaimana mempraktekan. Ada buku pendamping. Ada buku pendampingnya. Enak set. Saya tuh kayak, kan kalau kita ada di alam roh tuh kan beda ya. Enggak kerasa bumi, kehadiran orang enggak kerasa ya. Terus, dia tuh cuma kayak ada suara dan tangan diulur, ambil buku ini. Bukunya lebih kecil. Namanya Day by Day. Penulisnya berkata, harus punya buku ini dan buku ini. Baru ngerti bagaimana buku ini bisa bekerja. Kan I don't have a clue kan. Buku apa sih? Nama penulisnya juga saya enggak kenal, enggak pernah dengar. Terus saya ambil. Dan semenjak itu, saya buka sebagai orang yang disuruh Tuhan, didorong Tuhan. Jadi enak bacanya. Di awal buku itu saya ngalami berjumpaan dengan Tuhan. Just the first beginning, baru prakarta, introduction, baru bab satu. Saya ngalami Tuhan dengan caranya Tuhan. Untuk saya berdiam, dihadirat Tuhan, terima undangan Tuhan. Dan semenjak itu saya ngalami terus dan saya semakin rindu kan. Dan saya mulai buka buku kecilnya hatunya, buku panduannya hatunya. Ternyata itu buku praktikumnya. Ngapain kamu waktu kamu diundang dia, terus kamu diam. Karena dia Tuhan, kamu manusia. Ijinkan dia hadir. Cuman belajar. Kalau aku hadirin, kamu tahu enggak aku hadir? Kehadiran itu kok kayak apa? Cuman belajar itu diam dua menit. Tetapi yang saya dengar gejolak di dalam jiwa saya, itu rame sekali. Bahkan otak saya berjalan berpikir, ini mau berapa lama? Ini ngapain sih? Aku kalau diam, terus mengharapkan apa? Pikirnya kemana-mana ya? Uh, kemana-mana semua. Tapi di sisi lain, kayak ada yang nyelimutin saya. Kayak ada yang meluk. Jadi aku enggak bisa kemana-mana. Aku enggak bisa berdiri dari posisi itu. Dan ini berlangsung terus. Sambil saya bolak-balik Jakarta. Sambil menghadap interogasi. Ternyata setiap kali saya datang menerima undangan, hanya diam. Masmur 37A7A, berdiamlah di hadapanku. Nantikan aku. Kemudian baru koma, janganlah marah. Tapi yang itu saya enggak baca. Dan saya ini kan pemarah, Nelly. Kalau udah ada tekanan, das, das, das. Orang kolerik saya. Orang wanita alfa saya. Gas. Langsung reaktif. Du, du, du. Itu cepat sekali. Mesti buat ini, buat ini. Panik. Karena semuanya kan baru. Dan ini semua mencekam kan. Mengancam saya. Terus saya dengar nama saya muncul semua di social media. Jadi kan berita-berita apapun memang diisi sama orang yang nyerang saya. Dan saya itu juga enggak ngerti apa yang dia isi, apa yang dia tulis. Aku juga enggak ngerti. Jadi ini kan menarik kan. Nah, di tengah-tengah teror seperti itu. Bahkan sampai masuk ke ibadah kita. Suara teriak-teriak orang luar yang kita enggak kenal. Digerbek orang. Semuanya. Dan ini saya alami, saya lewati. Anehnya, saya bisa diam. Dan kalau enggak ngerti, saya berani tanya. Kalau dulu, yaudah aku nyerah. Terus kayak ada suara di pikiran tertuduh, terdakwa. Ya lu salah sih. Kamu pasti bikin dosa. Condemnation gitu lah. Nah, selama sampai saya belajar, diajarin bagaimana gesture kita, posture kita. Kamu enggak usah takut, kamu ditanya berdasarkan data-data yang masuk. Saya hanya bisa doa, berdiam. Saya enggak jawab dia apa enggak. Itu kan kayak saya tuh dilemparin di medan pertandingan gitu loh. Kayak kamu diceplungin ke polam, mau water terapun, mau terak-terak, mau nyelam, mau tenggelam, terserah. Nah, disitu saya baru tahu apa artinya mengandalkan Tuhan. Oke. Berdiam, tunggu, 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 tunggu aku kerja. Dan Tuhan kerja. Tuhan kerja, saya bisa diam, saya bisa tenang. Sampai saat yang paling kritis ketemu muka-kemuka sama orang yang menyeret-nyeret saya. Dan mau bikin saya dirusakin. Mau menjatuhkan. Waktu itu, jelas dia ngomong, saya mau rusakin kamu seperti hati hamba Tuhan yang sedang dalam proses di Singapura. Aku akan bikin kamu ancur kayak begitu. Oke. Saya bilang kalau udah ngomong kayak gini kan ya pasti jahat ya. Ini si jahat dan kalau memang hatiku bersih, ya semuanya bersih. Amin. Kalau memang ada jahat, pasti aku akan keluar jahatnya itu, di tengah impitan itu. Dan saya diam. Dan saya hanya ngomong sama roh kudus di dalam hati. Roh kudus, aku ada di hadapanmu. Bikin aku tenang, kalem. Supaya aku tuh jelas segala tuduhan, dakwaan yang membuat aku jadi saksi, sah apa tidak, atau terpidana. Tolong aku mau jelas. Nah waktu kita jiwanya tenang dan berdiam di hadapan Tuhan. Seperti Yesaya 30 ayat 15. Dengan kembali kepada Tuhan dan diam. Disitu letak keselamatanmu. Dengan percaya. Dan kamu tenang. Disitu letak kekuatanmu. Itu keluar ayat itu dan saya tuh bisa tenang, kalem. Sampai saya punya teman pengacara. Hamba Tuhan semua loh ini pendeta semua. Saya bilang, aduh aku tuh udah takut. Ibu Indri tuh lompat gitu loh. Atau reaktif. Jawa bales, kapa. Belak dia. Kok ibu sebetulnya tenang kayak gitu ya? Sampai jam 1 pagi loh. Kok bisa tenang? Tenang ya Tuhan di saya itu tenang ya? Oh. Saya berubah ya? Berubah saya haubu. Oh. Jadi orang lain tuh lebih kenal. Bisa melihat kita daripada kita tuh. Mengenal diri sendiri. Karena kita di tengah-tengah era. Kayak ring. Pertempuran. Pertempuran itu. Betul. So. Hanya pada waktu orang ngomong tuh saya diem. Oh ya. Kok aku gak jempalitan ya? Saya gak minta pembelaan orang. Gak ada yang dukung dong. Kok gue udah baik sama lo? Lo gak dukung gue? Itu kayak mati. Saya baru sadar. Itu di Maret 31. Itu hari perdana. Ibadah pertama kali gereja kami. 20 tahun yang lalu. Anniversary kita. Anniversary. Itu pengacara saya bisa kirim foto. Jam 4. Bu, tetap. Kurang fotonya. Suratnya. Terus saya lihat. Ini apa ya? Ini apa ya? Ya itu SP3 namanya. Ibu bersih. Oh. Terus saya diem lagi. Sejam loh. Aku mesti diem. Terus dilihat lagi. Loh. Tuhan ngomong. Jam 5 tepat. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Tanggal berapa? 31 Maret. Terus Tuhan ngomong. Aku akan memulai dengan kau. Membangun gereja aku. Dengan clean slate. Batu yang bersih. Dan aku yang akan mimpin. Untuk gereja ini berdiri. Sesuai mauku. Itu udah gak kerasa lagi loh. Kalau kamu tuh depressed, stress. You don't even know. Dan disitu saya belajar dari Daud. Hai jiwa. Kenapa kau gundah-guelana? Saya baru ngerti. Daud itu kalau doa. Gak selalu ngomong ke Tuhan. Dia dialog ke jiwanya. Dan Tuhan ngomong. Waktu kamu berdiam. Kamu izinkan aku hadir. Dan hadir bagi kamu. Karena kamu hadir bagiku. Kehadiranku masuk ke dalam jiwamu. Dan pada waktu aku masuk. Semua yang kulihat. Tidak beres. Tidak sesuai kehendakku. Aku beresin. Keluar masmu 147 A3. Akulah Allah yang membalut lukamu. Dan menyembuhkan kau. Itu saya lihat jiwa saya. Itu kayak balon. Ada kulitnya tuh. Dalamnya tuh banyak bonyok. Tipis. Ada kare tebel. Kare tipis. Yang penyok. Itu di. Itu di jamah. Dibalut Tuhan. Dan disembuhkan. Disempurnakan lagi. Terus semua. Sakit hati. Gundah-gulan aku. Gundah-gulan aku tadi di bahasa Inggrisnya tuh. Depression. Oke. Depresi saya. Stress saya. Itu saya teriak. Saya kasih ke Tuhan. Ambil Tuhan. Letihku. Lesuku. Karena itu semua sakitnya di emosi. Dan ternyata kosong kan jadinya jiwanya. Kan dulu kan banyak batu-batu emosi. Sakit emosi. Depresi. Itu diambil sama Tuhan. Karena saya minta. Oke. Dan dia. Isi kekosongan rongga-rongga itu. Dengan hadiratnya. Amin. Dan saya tuh. Aduh. Suka citanya tuh. Clean. Gak ada motivasi orang. Nah. Setelah ngalami itu. I know. Tuhan melakukan sesuatu perubahan dalam diriku. Deep within my soul. Dalam kedalaman batinku. Wow. Jadi aku tuh jadi. Enak ya hidup dengan Tuhan. Gak bisa ditipu orang. Gak bohongin orang. Gak pura-pura. Gak pura-pura enak. Terus bilang enak. Gak pura-pura. Gak setuju. Tidak padahal setuju. Atau gak pura-pura. Gak say no. Terus pura-pura. Tapi. Ya yes aja deh. Supaya diterima orang. Itu hilang. Oke. Aku bisa jadi lebih tegas. Tapi on the right track. Berarti dulu melakukan. Kebenaran tanpa kasih. Yang kesannya jadi kayak kejam. Kasih tanpa kebenaran. Itu kemunafikan. Right. Nah. Apa. Seperti. Penghakiman tanpa belas kasihan. Iya. Itu jadi penghakiman. Penghukuman. Jadi orang tuh berhubungan sama. Seperti dihukum. Dihukum apa lagi hari ini hari gua. Diberesin semuanya. Dari yang dari luar. Yang dalam semuanya. Diberesin sama Tuhan ya. Di 2023. Tapi satu lagi yang saya tahu kejadian. Di 2023 itu. Ibu mengalami kehilangan mama. Yes. Di Maret 26. Memang mami saya udah ngomong sih. Lima tahun terakhir. Oke. Mami tuh udah kelar loh. Semua-semua udah mami beresin. Serun Tuhan ya berarti ya. Jadi banyak kehilangan-kehilangan. Karena jemaat yang hilang juga ada. Terus saya ngerayakan mami bilang. Jangan mahal-mahal. Jangan buang-buang uang. Mami tuh. Mami saya cuma sakit satu ya. Kecepit. Sarap kecepit. Udah sampai degree ya. Dia udah ngalami itu udah. Sempat operasi. Sempat operasi. Sempat operasi. No. Dia rajin berenang. Water therapy. Paling suka doa. Jadi. Yang kelihatan kuasa doa di mami itu adalah. Mustinya secara. Karena kakak ipar saya. Mantunya mami. Kan ahli bedah tulang. Oh. Jadi. Ahli bedah osteo. Dia cuma bisa kasih painkiller. Tapi gak bagus kok terus-menerus painkiller. Dan saya bersyukur. Karena gak menyerang ginjal mami. Iya. Atau liver. Yang bikin dia kagum adalah. Selama sakit menderita kecepit. Karena bisa kencek. Sakit di betis segala macam. Itu dia tuh bisa. Tetap berdiri. Tarik nafas. Melakukan breath prayer. Doa pernafasan. Hirup hadirat Tuhan. Dan buang emosi yang gak enaknya. Klaim janji Tuhan. Berdiri depan cermin. Sehidup pegangan bingkainya. Mengangkat dan baca akitab. Doa firman. Itu tau bahwa Tuhan menjawab doa itu. Dia tuh dari mana. Dia gak pernah pakai kursi roda. Tidak pernah pakai walker. Tidak pernah pakai tongkat. Mama pergi di usia berapa ya bu? Sembilan empat. Wow. Tanpa ada sakit in. Penyakit dalem. Jadi dia hanya bilang. Nanti mami gak mau loh. Kalau mau pergi. Mesti ditutup-sutup infus. Pakai ventilator. Di rumah sakit. Aku gak mau. Aku mau bobo aja di rumah. Oh oke. Di tempat tidurnya. So tepat hari minggu pagi. Di tempat tidurnya. Dia terlena. Oke mam. Kita rilis mam. Wow. Tapi kami semua udah disiapin ya. Lima tahun ya. Dengan dia ngomong. Mami ini. Karena kita selalu merayakan ulang tahun. Di rumah. Baru yang terakhir sebelum meninggal. Dia minta di restoran tempat gereja kita. Di lobby itu. Dia mau kumpul sama temennya. Sama jemaat-jemaat anaknya. Rangsa gereja. Baru disitu dia. Mami di Nes aja ya. Tempat kafenya kalian. Dan itu indah sekali. Memang sudah. Dan kalau ngomong. Mami udah siapin. Adik saya yang rapi sekali. A good management. Dia atur semua dokumennya. Ternyata rapi. Dari wasiat. Kunci. Sertifikat. Semua udah disiapin berarti ya. Sudah siap ya. Papi itu almarhum itu beruntung loh. Punya istri kayak mami. Karena dia. Apapun yang dia terima. Dari gaji suaminya. Income suaminya. Yang mata tuh dia semua. Oh oke. Kalau bisa dia gak pakai uang. Dia cuma pakai uang buat kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan makan minum anak-anaknya. Kebersihan rumah. Tukang kebon. Itu dia hanya pakai dana sem ekonomis mungkin. Yang lain dia tabung. Dia tabung. Supaya mami itu bisa ninggalin buat kalian semua. Masing-masing ada porsi. Jadi siapkan semuanya ya. By the way Bu Indri. Tadi Bu Indri ada mention tentang papa ya. Papa almarhum. Bu Indri tuh lebih dekat ke mama atau ke papa sebelum waktu pas papa pergi. Saya. Sebagai anak ya. Karena saya lihat ibu Indri cukup tegas kan. Saya itu waktu umur 4 tahun. Saya itu pernah jatuh. Kan kita tinggal di rumah yang mau dari rumah Belanda. Rumah Belanda tuh gak ada pager ya. Adanya veranda atau teras. Terus teras itu ada kayak pager pendek. Biasanya kita anak-anak suka jam 5 sore kalau makan malam tuh. Didudukin. Gak ada disuapin disitu. Gak ada langsung kebun. Kebun langsung jalanan. Kan jaman waktu kita kecil kan gak ada tuh pager-pager yang setinggi 2-3 meter tuh gak ada gitu. Semua pagernya terbuka ya. Open. Saya semenjak itu karena kakak saya tuh lompat jadi superman. Dia terbang gitu. Saya juga lompat karena saya tuh paling nakal. Dari 4 anak paling nakal tuh saya. Setelah saya lahir baru saya baru tahu. Roh Kudus kasih tahu. Kamu tanya mamimu. Waktu mama hamil kamu. Pernah gak kamu mau direncanakan digugurin. Jadi setelah saya lahir baru karena saya baru dengar suara Roh Kudus. Di mobil nyetirin papi mami. Ngajak ke ibadah gereja itu apa. Terus di mobil itu dinaik di tanjakan ke Sudirman. Yang kalau ke kiri ke Blora. Ini naik. Disitu saya ingat sekali. Mamam ini kok Roh Kudus suruh saya nanya ya. Mami jangan sedih ya. Saya tuh nanya polos loh. Gak ada motivasi apa-apa. Usia berapa itu Bu? Saya kan baru lahir baru kan 36. Oh 36 oke oke. Mami tuh pernah gak mau gugurin saya. Oh dulu kan ya kepikir. Hanya kepikir. Tapi kan enggak. Ya enggak nih kalau enggak kita nyetirnya gimana. Kalau sudah digugurin. Saya bilang oh iya gak apa-apa. Ya itu kayak hati saya itu kayak. Iya Roh Kudus. Nah disitu saya baru dapat ayat. Imamat 17 ayat 11. Oke. Di dalam darah adalah nyawa. Jadi pada waktu pembuahan terjadi. Di dalam sperma pria itu darah. Oke. Masuk ke indung telur. Oke. Disitu konsepsi terjadi. Pembuahan terjadi. Bertumbuhlah sel darah itu. Nah di dalam darah itu nyawa. Iya. Jadi saya baru ngerti kenapa dari empat anak itu. Yang paling nakal brutal tuh saya. Pembrontak total. Sampai orang tua saya karena didikan Belanda semua. Mereka ngomong. Kalau ngomong orang brutal ya. Kamu tuh paling super brutal. Itu papa mama bilang. Oh iya. Terus saya ramputnya dipegang. Iya ramput kayak keras kayak ijuk katanya. Kita gak salah-salah ambil bayi kan ya. Di rumah sakit Karolos kan ya. Kok kayak gini sih modelnya. Kok lain sama yang tiga gitu loh. Yang tiga tuh nurut. Diam. Semua tuh senangnya makan tidur. Yang lain. Kalau ini lari terus. Saya tuh sembilan bulan udah lari. Kalau bayi sembilan bulan baru merangkak. Aku udah lari. Jadi babysitter saya tiga. Mbak sama tante. Mami. Oma. Semuanya. Semuanya memegang saya. Dan curiosity-nya tinggi sekali. Oke. Nah sampai. Ya gak heran lah. Kalau kakak saya lompat. Dari pagi saya juga lompat. Gigi saya rontok semua darah. Mami saya seret. Saya jalan kaki ke jalan tanjung. Dari rumah saya. Cuma satu blok. Karena om saya. Sepupu Mami. Detergigi. Saya diseret. Saya dikempelak. Kalahnya. Udah dibilang. Gak perlu lari kemana-mana. Kenapa sih kamu tuh pergi. Terus waktu jaman itu kan. Bor ditergigi kan seru kan. Kita semua goncak semua kan. Itu gigi dicaput semua. Toh baby toast kan. Oh iya. Boru empat tahun. Nah. Anehnya semenjak saya jatuh. Kalau saya pilek. Selalu. Dilanjut dengan flu. Batok-batok. Sampai sesek napas. Oh oke. Tanpa saya sadari. Akhirnya saya kena asma. Bromkitis. Oke. Dan usut. Bangi usut secara medis. Dokternya bilang. Well. Biasanya kalau kena asma gini. Bengek. Ya zaman itu bahasnya bengek. Ini turunan. Terus kayak saya nanya ke maminya. Mami saya. Oma. Oma punya asma gak? Puh ya. Dari kecil saya asma. Terus suaminya. Ngkong. Ada asma gak? Ada. Kok yang tiga gak kena? Kok aku kena? Gitu ya. Di sini kita baru belajar genogram. Bagaimana tidak saja kebaikan, kekayaan, harta yang diwariskan. Termasuk yang pola-pola dosa dan sakit penyakit kutuk itu pun diturunin. Kan kesalahan Bapak keluaran 20 katakan diteruskan sampai generasi ketiga keempat. Itu saya alami. Oke. Kita ngalami semua. Yesus memang selesaikan dikasalib. Tapi apa yang dia selesaikan mesti kita alami. Bahwa memang kutuk ditanggung dia. Dan nerima kutuk dianggap itu kayak apa. Itu kita mesti ngalami. Soal semenjak itu saya tidak lagi menjadi anak yang bahagia. Saya menjadi anak yang terlena di kamar. Karena saya mesti tiap hari pakai tiup oksigen, pakai tangki oksigen. Spray, asma. Sedikit kena debu. Sampai muka biru. Dan tiap hari saya muntah. Sampai slime yang kuning total. Sampai lambung kering. Makanya saya sukanya makanan yang segar-segar, yang kecut-kecut. Supaya ngilangin rasa pahit. Asa mual. Asa mual. Dan saya semenjak itu tidurnya di antara papi-mami. Oke. Jadi kalau ngomong deket sama siapa? Sama dua-duanya. Dua-duanya deket ya. Jadi semenjak itu dari umur empat itu. Karena saya tidur sekamar sama papi-mami. Saya tahu, saya lihat, saya rasakan dengan pengertian anak umur lima, enam, tujuh, sampai sepuluh tahun. Bagaimana perlakuan papi ke mami. Oke. Papi saya itu kayak saya. Kalau ada sesuatu yang gak cocok. Itu papi saya itu. Jadi kalau mau lihat papi di saya, ada. Tekad bulatnya. Kerjok kerasnya. Pantang mundur. Gak mau nyerah. Pasti berhasil. Pasti bisa ada hasilnya. Itu kekehnya itu dari papi. Pioneering spirit namanya. Kalau dari mami, ketabahan. Jadi kalau dimarah-marah, dibentak-bentak papi itu. Dia diem. Gak pernah balas. Tapi saya suka lihat dia, suka cucu muka lama di wastafel. Saya tahu dia lagi nangis. Dan bagusnya mami saya, gak pernah ribut dengan suami di depan anak. Jadi kita anak gak tahu itu suka tengkar itu gak tahu. Maksudnya kan ibu juga setiap kali tidurnya bersama-sama dengan mereka juga gak pernah lihat mereka bertengkar. Kalau di kamar pribadi kan lihat. Tapi mami gak pernah jawab. Orangnya. Gak konfrontasi. Jadi ada satu pembelajaran buat ibu juga ya. Nanti kalau dia udah tenang. Dia tiduran di kasur. Terus nanti mami duduk juga di kasur sebelahnya. Sambil Brian. Apa yang namanya itu. Nyulam-nyulam. Krostik. Oh. Krostik. Terus nanti dia ngomong. Tapi udah agak guyon. Terus nanti dia ngomong. Kemarin itu mau nanya boleh gak. Kemarin itu kamu kok marah-marah kenapa. Oh gitu. Supaya nanti jangan terulang. Supaya jangan kamu pulang kantor capek. Meledak-meledak lagi. Nanti anak-anak kasihan. Takut. Takutnya kamu. Tiba-tiba mengerti ya. Jadi persis ke Amsal 31 lah. Padahal dia belum Kristen loh. Oke. Saya kan membawa Injil ke rumah. Masih. Nah ini berlangsung terus seperti itu. Bikin saya tuh respect mami. Oke. Kelihatan ya pengaruhnya mami ya. Meredam situasi dan suasana ya. Dan mami menghandle karakter saya yang budak-budak gitu. Karena sudah terbiasa dengan papi ya. Itu bagus sekali. Ibu kan tadi kan bilang sakit ya. Terus kenapa terus ibu akhirnya menyerap karakter papa yang akhirnya ambisius. Terus bertekad bulat. Terus gigih gitu ya. Kan tadinya udah yang udah karena sakit. Terus tiba-tiba ibu langsung bersemangat. Apa yang meng-encourage ibu yang akhirnya gini. Aku harus bangkit. Aku harus semangat. Itu tuh misto. Lalu saya umur 10 tahun. Oke. Jadi dari 4 sampai 10 tahun. Tiap hari mami saya bawa saya ke Profesor Dr. T. Bekshang. Waktu itu almarhum sekarang. Profesor terbaik untuk penyakit asma alergi. Oh. Tiap hari saya mesti suntik penisilin. Oke. Dari belakang, kiri kanan. Sampai akhirnya dipindah ke kaki. Karena kalau gak lumpuh. Oke. Kan everyday. Iya. Lama mami itu kan orangnya gak suka nyusahin orang. Sampai meninggal dia tidak mau nyusahin orang. Oke. Kayak anakku kerja keras. Mengabarkan injil. Melakukan panggilan Tuhan. Aku gak mau nyusahin dia. Jadi kalau dia sakit. Dia gak mau ngeluh ke saya. Iya. Dan dia kerja itu dia tuh bisa menerima perawatan kulit. Dia belajar. Nanti ada customer nanti. Terus bikin kue. Dia suka masakan. So dia paling terkenal di rumah kita, di daerah kita tuh. Bikin kue? Ibu gora. Pembuat fruit and tart. Oh. Fruit cake. Oke oke. Kalau ulang tahun. Pesta pernikahan. Dia bikin 3-4 tingkat gitu lah. Yang pake Del Monte fruits you know. Nah mami itu kan jadi capek kan. Karena dia mau kumpulin uang itu. Buat dia itu untuk urusan rumah tangga. Jadi papi dapet income, dapet gaji. Itu ditabung. Buat nanti investasi. Karena mereka berencana punya perusahaan sendiri. Wow. Jadi wira usahawan. Oke. Dan papi sukses. Dan by the way papi saya gak punya papi loh ya. Karena waktu dia umur 8 tahun ditembak sama tentara Jepang. Jadi dia gede tanpa ayah. Natim ya. Terus ada maminya. Tapi dia yang kerja keras. Nah. Waktu 10 tahun. Mami saya itu pulang dari dokter. Untuk saya disuntik. Aku itu di. Karena badan saya kan kurus kering. Aku itu dilempar ke kasur. Terus bilang. Dari 4 anak yang nyusai. Mami itu kamu tau gak. Capek mami itu. Nah. Itu kan keluhan seorang ibu. Gak apa-apa dong. Kita kan boleh capek. Karena kalau malam saya bangun. Muta-muta kan dia mesti bangun. Oleh sinwatu itu minyak wangi for 7-11. Atau gak fix. Atau gak minyak kaya putih. Sebebala macam. Jadi tidur mereka terganggu lah. Gara-gara saya. Mau liburan. Saya bawa ke puncak. Kedinginan. Selesa. Di bawa ke pantai. Harus kena matahari pagi. Pilek. Siang musik ke kolam renang. Supaya gedein paru-paru. Areolanya. Sinusitis. Jadi saya tuh. Basically bikin semuanya tuh. Orang gak tidur lah. Di rumah lah. Oke. Waktu saya dengar perkataan itu. Itu turning point saya. Tiba-tiba ada cerita di batin saya. Suatu hari. Saya buktikan. Kalian gak nyesel. Punya anak saya. Itu yang ada di. Itu bikin saya jadi fighter. I see. Dan saya punya misi hari itu. Dan visi. Aku akan bikin mulutnya mami papi. Berubah ngomongan. Bersyukur. Anak yang bikin susah orang tua. Anak bawa sial. Menjadi papi bangga sama kamu. Umur 10 tahun. Ya. That's fighting. Oke. Rejection can happen anytime. Karena saya udah tertolak di rahim loh. Iya. Kan dalam darah nyawa. Tapi hari itu juga sebetulnya ditolak. Tolak. Tapi justru ibu. Persepsi saya ditolak. Kalau buat mami enggak loh. Iya. Aku manusiawi loh. Iya. Aku capek. Iya kan. Kurang tidur sampai cari uang kan. Kerja sambil ngerawat anak berat loh. Ceritanya kayaknya sudah di puncaknya mami tuh kayaknya mau menyerah gitu ya. Udah menyerah. Fisiknya udah gak kuat. Oke. Jadi itu ya. Tapi saya fighting terus kan. Saya kan lihat kan. Semenjak itu. Tahu enggak. Saya jarang nangis sama orang tua. Mami ini. Mami ini. Enggak ada. Saya bisa berhenti. Pilek. Kadang-kadang keluar. Saya bisa berhenti. Cengeng. Terus saya fokus. Anak itu bisa bikin orang tua bangga tuh apa ya. Oh. Kan kakak saya kan diomelin dulu tuh. Males belajar. Tukang makan aja. Tidur. Makan tidur. Diomelin. Terus kan kakak sama koko sama cici saya kan. Di pelajarin sama ibu ya. Saya pelajarin. Oh gitu. Oh kalau juara sekolah. Jadi kebanggaan. Oh saya hantam. Kejahat prestasi. Sepupunya mami saya. Kepala sekolahnya. Sekolah pintu air. Oke. Tiap sore saya les. Sampai saya jadi juara. Walaupun saya ke sekolah cuman kalau pas ujian. Kalau enggak kan duduk kan kena debu. Anfal. Oke. Jadi aku sekolah dari rumah. Masa kecil. Tumskilling ya. Enggak bahagia. Masa kecil enggak bahagia ya justru ya. Oke. So. Dan semenjak itu kan saya jadi. Problemnya dengan giginya saya. Sikap. I can do what I want. Pokoknya lu ngasuk ngomong deh. Ngasuk ribut. I approve it to you. Aku buktikan. Hidup itu pembuktian. Pembuktian. Performance oriented. Dengan sikap seperti itu. Saya feeling less. I see. I don't care about my feeling. Apalagi perasaan orang. Jadi saya tuh keras sama diri saya. Keras sama orang. Sampai saya dapat juara sekolah. Masuk ke sekolah. Saya ke Australia sendiri. Saya bilang, pap aku lulus di kudahun Australia. Aku dapat visa. I'm going to Australia. Aku akan kuliah di Australia. Nanti kalau kamu bengek saya bilang, enggak. Enggak. Saya betul sampai di Australia. Matriculation kelas. Itu kayak ulang SMA 3. Tapi ke levelnya untuk pre-U. Itu saya nilainya honors, honors, honors. Super. Tapi kan gairah saya belajar itu. Bukan karena AQ-nya ketinggian loh. Karena saya punya moto yang papi saya pakai. Where there is a will, there is a way. Papi saya tuh kan suka dengerin piringan hitam. Lagu. Engelbert Humperdin, Andy Willian, Tom Jones. Ngeri. Jadi kalau dia lagi nyanyi, dia suka nyanyi, suka dansa gitu loh. Kuping saya di monitor speaker. Terus saya belajar bahasa Inggris, jadi denger lafalnya lagu itu. Kemudian saya communicate Inggris sama papi saya. Terus saya koleksi 17 penfriend. Temen di luar negeri, tapi kita gak kenal. Tuker-tukeran foto, tuker-tukeran surat. Nah, situ saya belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi autodidak ya. Autodidak. Pada waktu saya di Melbourne. Melbourne tuh 4 musim 1 hari. Basah terus, dingin. Udah gak cocok deh buat orang bengek. Saya tidak bengek. Lupa aku pernah bengek. Wow. Fokus saya cuma satu. Tampak, ini udah gak sadar nih. Ini udah alam sadar. Pulang, aku buat orang tuaku bangga sama aku. Pada waktu saya fokus, semua kelemahan tubuh hilang. Bahkan saya olahraga, salju. Skiing. Mana ada orang bengek skiing. Dan saya gak minum steroid, gak minum obat-obat steroid loh. Amazing ya. Sampai masuk universitas, Melbourne University. Saya ambil biokimia, kimia organik murni. Sampai saya lulus. Terus papi saya tuh, pas saya lulus gitu. Terus luang, oh ya, ya bagus. Ya udah mahal-mahal kemari. Ya bagus, semua sama mau jadi juara. Itu papi bilang gitu. Kesel gak? Itu nyang-nyang seorang anak, nyang jerit tutup dalam matu. Kok gak bilang, I'm proud of you. I love you. I'm proud of you. Gak dapet saya. Wow, gue hantam lagi. Saya daftar ke Amerika. Wow, oke. Belajar di Amerika, tapi waktu itu saya udah kecewa. Saya hidupnya udah mulai cuek ugal-ugalan. I can do what I want. Nah, mulailah hidup free sex, pacaran bebas, di uber-uber orang saya. Dan saya mulai, zaman itu di Amerika, waktu itu saya ke Hawaii dulu. Saya masuk ke Universitas Hawaii. Masuknya Hongkong akan pindah ke China. Jadi masuknya orang Hongkong pindah ke Amerika, ke Canada. Wow, migrasi gila-gilaan. Nah, di situ saya banyak ketemu teman-teman. Orang-orang Jakarta, orang-orang yang punya pengaruh. Di situ dengan adanya in-in. Itu banyak orang-orang Vietnam, orang Hongkong pada migrasi semua, emigrasi ke sini. Itu mereka pada nyari rumah, pada nyari tanah. Oke. Terus saya mulai jualan, properti. Oh ya? Kan itu saya beli di Waikiki. Papi udah beli di depannya Hilton. Itu pantai Waikiki kan paling top. Saya juga beli. Terus saya jual-beli, jual-beli, saya jambat dapat untung kan. Yaudah, gak usah sekolah. Gak jadi sekolah jadinya ya. Tapi waktu itu saya berhubungan punya pacar yang dari Timur Tengah. Oke. Gak taunya, saya gak tahu. Karena saya gak ada komunikasi sama papi karena keras kan. Papi tuh gak suka kalau anaknya itu punya, atau punya calon mantuk non-Indonesia, non-Chinese, gak mau. Tapi kan gak pernah terkomunikasi. Saya tuh nangkepnya kayak, Papaku tuh kejam, kalau udah gak suka sama orang, saya masih level kayak gak suka sama laki itu. Usir. Di situ saya hilang respect papi saya. Oke. Di situ saya mulai renggang. Oke. Nah, sampai saya lupa kan. Dan renggang kan. Saya pacar yang sama orang Timur Tengah, lupa dong. Kan cocok sama cocok di definisi saat itu. Nah, semenjak itu saya baru tahu, papi saya gak tahu beritanya dan gak suka. Dikirimlah kakak ipar saya. ke Amerika langsung masuk ke apartemen tempat saya tinggal. Mana itu laki-laki tuh. Untung kemarinnya saya putusin dua pulang, saya usir dia. Jadi udah gak ada di situ. Jadi malam hari itu, pesawatnya kan malam. Dari Honolulu ke Jepang, Jepang, Jakarta. Langsung ke airport, saya langsung digiring. Pulang. Saya tenang aja, karena memang udah putus kok. Tapi kan my own will. Pengertian saya bukan karena dipaksa. Sampai masuk ke rumah, itu 26 jam terbang loh ya. Jet lag ya. Baru masuk di pekarangan rumah, papi saya ngomong. Dari empat anak yang paling mahal itu kamu. Bisa gak kamu cari uang? Ternyata karakter saya sejak umur 10, yang mendem. Keluar. Keluar lagi. Saya gak ngomong, saya gak jawab, saya gak buang muka, saya nunduk. Masuk lewat garasi, masuk ke ruang tamu. Tapi selama perjalanan ke ruang tamu, dari garasi, I prove it to you. Aku buktikan kamu. Nah, cerita bapak kesaksian agak diperpendek, sampai saya punya tujuh perusahaan. Jadi saya kompetitor sama papi saya. Ini cinta, tapi benci dong. Karena mau membuktikan. Ya. Namun saya selalu nuntut perhatian papi. Jadi kalau saya sukses, saya bilang, saya sampai bilang sama kantor, principal company yang papi saya wakilkan produknya, ke Amerika, saya telepon. Apa sih produk-produk kamu yang dia belum pegang? Terus dia bilang, apa, produk paspor, segala macam. Saya ambil alih, dan saya lakukan bisnis baru dari nol. Oke. Dan berhasil. Wow. Jadi, fighting spiritnya dari rejection, rejection. Rejection kan udah dari rahim. Untuk mami saya bilang, aku gugurin aja ya, aku kuret ya, aku belum siap punya baby lagi. Karena kakak saya sama saya membeda 10 bulan. Itu sudah jadi ambat Tuhan atau belum Ibu? Turning pointnya saat itu bagaimana Ibu? Nah, setelah sukses semuanya, kan dibawa pulang kan ke Jakarta? Iya, iya, iya. Terus kerja sama papi saya kan? Iya, iya, iya. Tapi gak pernah diajarin, gak pernah dimentorin, suruh survive sendiri. Oh, saya... Kayak dilepas aja gitu ya. Hubungan saya sama papi saya kayak, pembuktian, pembuktian, pembuktian. Sampai saya bisa bikin perusahaan sendiri, dapet proyek-proyek-proyek, saya bilang, see, aku payah kamu balik. Semua biaya sekolah. Udah, saya punya komunitas sendiri. I have my business community sendiri. Bener-bener, Ibu bayar ke papa? Wow, oke. Anything I have, give it. Tapi itu bukan dari ucapan syukur ya, bukan hati bersyukur, thank you. Kesel hatinya ya. Like, I pay you. Tok. Karena saya berpikir, I'm never good enough for you. Aku kok gak pernah cukup baik sih? Lelah gitu ya rasanya. Kok aku udah jadi sekolah, jadi juara sekolah, kok aku gak dapat kasih sayang? Di situ saya baru ngerti. Di dunia, kasih itu dibeli. Contohnya, omongannya kayak gini. Kalau kamu jadi rapat, kamu bagus semua. Kamu minta apa aja papi kasih? So, apa yang orang tua kirim berita apa ke anaknya? Kamu melakukan apa yang papi mau, tak bayar dengan apa yang kau mau. Kasih itu dibeli. So, di tengah-tengah saya lagi sibuk, suatu hari saya tinggal di Park Royal Apartment sendirian, karena udah biasa sendiri di luar negeri. Saya gak mau tinggal sama mamis saya. Plus saya udah ada income, udah ada perusahaan kan. I want to be free. Jam 11 malam, biasanya saya pulang, beresin pembukuan, saya lihat keuang, seperti apa. Ada suara yang halus sekali. Mungkin rambut pun kedengeran, denger suara itu. Dari telapak kaki pun denger. Mau berapa lama kamu menjadi budak uang? Itu suara saya gak bisa tolak, saya gak bisa punggiri. Aku tahu dan tahu, aduh, aku ke budak uang, mendapat kesadaran diri. Semenjak itu hati saya itu kayak di uber seseorang, saya gak tahu siapa, pergi cari firman. Pergi cari firman. Jadi saya tuh bisa ngatur supir saya, yang Kristen, gereja Kristen Jawa. Dia gak pernah bersaksi, mbak dia itu Kristen. Kupi supir saya itu Kristen semua, kupi sebar pribadi. Tapi lebih mentereng jadi supir Mercy saya, BMW saya, daripada mengabarkan kabar baik. Sampai saya bilang, kok 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 gak pernah tahu kalau kamu Kristen? Kok gak pernah cerita tentang Yesus? aneh saya yang malah berapi-api gitu loh. Tiap hari, jam 5 sore di kantor, tangan saya tuh bisa di pimpin roh kudus, tutup, tutup semuanya nih. Agenda, tutup semua, tutup. Pergi cari firman. Waktu itu saya banyak, itu jaman persekutan-persekutan doa di Jakarta. Jaman gereja-gereja karismatik bertumbuh. Jaman full gospel businessman mulai tumbuh. Saya tuh bisa sendirian di balkon, hanya antara aku dan Tuhan. Aku gak punya Alkitab dan gak punya temen yang kasih traktat untuk pergi tuh gak ada. Oke. Saya tuh bisa nyari sendiri sampai akhirnya suatu orang-orang melihat, itu kan si Indri, teman-teman kuliah saya di Australia, di Amerika, itu si Indri loh. Gila, mana tuh cowoknya dia? Nah, waktu itu saya udah pacaran lagi. Nah, terus orang-orang kan kagum sama saya karena bekas pacar saya, semua ada ex ya, itu kan salah satu grup terbesar, 10 terbesar di Indonesia. Jadi mereka mau kenal saya karena korelasi itu. Mungkin kalau saya gak ada relasi itu juga gak dipedulin kali. Gak mau dikenal? Gak dikenal. So, mulai saya diundang ke rumah mereka, ada persetuan doa ke kantor, segala macam. Dan mulai dari situlah firman masuk. Wah, ada di situ. Nah, dari situlah suatu hari saya ngalami di gereja, tempat bekas pacar saya biasa gereja, di CWS, Christ Charismatic Worship Service di Senin Raya, Gedung Kenanga, GSJA. Di ibadah Pastor Bill Meyer, orang Amerika. Itu Desember 94, tanggal 24 malam. Bekas pacar saya nyetirin. Let's go to church. Saya itu dialog. Church itu apa? Church itu apa? Gak pernah ada di vocab saya gitu loh. Terus sudah gitu, dia bilang, we're going to church dan kita celebrate Christmas gitu. And then, saya bilang, kamu cari kursi ya, di belakang, jangan di depan. Depan buat orang suci. Terus aku parkir, karena kalau Natal supir kan diliburin kan. So, saya naik, kaget saya, teruang, benderang, neon semua kan. karena selama puluhan tahun kan, saya nongkrongnya jam 12 malam di pit stop atau Oriental Hilton. Makan jam 8, teng, kemudian jam 10 ke Kudus Bar, Kudus Bar, teng, jam 12 langsung ke disco. Jadi, itu kan gelap kan? Udah biasa kan? Biasanya lebih gelap ya daripada terang. Aduh, saya salah tempat kali ini. Aku udah dandan, udah badan, udah merek semua. Tapi saya tuh tetep mau masuk gitu loh. Nah, disitulah, itu jam 8 malam ya, sinar yang silau, lebih silau daripada lampu di studio ini. Menutupi muka saya, terus saya tuh dari batin, saya tuh ngerit, who are you Lord? Engkau ini siapa tuh kan? Terus, gak ada jawaban, gak ada suara, tapi silau, kemilau, sampai saya gak bisa buka mata rasanya, terus, membungkus saya. Dan saya tuh bisa ketemu kursi paling belakang. Ada. Oke. Dan kemudian, bakar pacar saya kemudian dateng, tapi aku gak sadar. Nah, pada waktu ibadah bla 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 bla, aku tuh gak tahu siapa asir, gak kelihatan, karena silau nya itu loh. Pendetanya pun aku gak lihat, panggung pun aku gak lihat. Terus, bakar pacar saya tuh nyenggol sikut saya gini, let's go home. Terus, saya bilang, aku dimana sih? Kayak saya tuh di alam yang lain, dimensi lain, dia di tempat lain. Oke. Jadi aku tuh kayak turun. Nah, ini tiap minggu kayak begitu. Ada pacar saya di Jakarta, apa tidak, apa dia di Singapura, pokoknya aku tidak pernah absen. Pergi cari firman. Pergi cari firman. Oke. Tanpa saya gak punya Alkitab, saya gak kenal Yesus loh. Di ulang tahunnya dia, di kursi yang sama, sebab dia bilang, jangan duduk di depan, di depan buat orang suci, kita orang berdosa. Terus saya tanya, dosa itu apa? Kan gak ada di kamu saya. Di ulang tahunnya dia, di kursi belakang, Tuhan tuh ngomong gini, In, jika engkau mengaku dosamu, aku alas setia dan adil mengampuni kamu. Jadi aku tuh udah tahu Alkitab tanpa punya Alkitab. Oke. Terus tanpa saya sadar, saya tuh berdiri dari belakang, lari ke depan, altar kau sendiri. Terus orang-orang Amerika ternyata pendoa syafaat ya, sekarang baru saya tahu. Tanya, what do you want me to pray for you? Mau didoain apa? I don't know. Terus dia tanya, why do you cry? I don't know. Karena nangis itu bukan karena, aduh, gue takut, dosa, gue gak like. Gak kerasa. It was just so beautiful. Jadi ini ketemu sinarnya tiap minggu loh. Terus, anyway, saya gak tahu kemana ibu-ibu itu. Tiba-tiba ada suara, follow after me, ikutin aku. Oke. Lord Jesus, I confess I'm a sinner. Forgive me. Wash cleanse me with your blood. please come to my life. Amen. Saya berdiri, saya baru sadar, saya cuma satu-satunya orang. Ini kerja 5.000 kursi loh. Cuma sendiri. Dan saya balik. Pas saya balik ke kursi tempat bekas pacar gue berada, dia ngomong gini, Why do you have to cry? Everybody need to know that you have a problem. Terus saya ngomong, Do I have a problem? Karena di dalam alam hadirat Tuhan sin itu gak kerasa. Dosa itu sirna. Kenajisan sirna. Padahal waktu itu saya hidup Samen Leven loh. Kumpul kebuk. Free sex, everything. You name it. Abortus, you name it. Bersih sekali. Terus, dia bilang, What do you think of the sermon? Hah? Apa itu sermon? Khotbah? Apa itu khotbah? Kamu kok pakai bahasa yang saya gak ngerti? Saya bilang gitu loh. Oke, oke. So, ini pengalaman sendiri. Nah, satu hari, saya ada proyek untuk automatic electronic signature buat bank. Ya. Customer saya City Bank. Oke. Saya mesti bikin presentation. Lagi latihan gitu. Terus, dia mesti pergi ke Australia. Karena dia ada proyek hotel-hotel. Karena dia bangun hotel di Indonesia. Dan pada waktu itu dia juga ngomong, eh, ada pegawai saya pakai bahasa Belanda juga karena dia campuran Belanda. Ada pegawai yang verdah AIDS. Yang diduga AIDS. HIV. Terus, saya bilang dia ngundang. Nah, semenjak itu saya banyak gejolak di pikiran saya. Gejolak saya tuh gini loh. Dulu, kok aku gak dicari-cari? Kok sekarang semenjak aku pacaran sama dia? Terus aku ketemu, aku muncul-muncul di ibadah, kok aku dicari? Kok jadi populer? Ini motivasi apa ya orang-orang kayak gini? Oke. Anyway, suatu hari si bekas baca saya ngomong ada pegawai yang mungkin verdah AIDS. Oke, tapi kan saya gak gubriskan ya. Suatu hari di masa minggu yang sama, saya tuh mulai kena penyakit. Sakitnya aneh. Sakitnya, ini setelah saya doa lahir baru ya. Ternyata saya tuh ada 8 jendolan. 5 jendolan di sini, segede almon, 3 di selangkangan paha. Terus suka ilang kayak simbangan, suka jatuh. Jadi dokter-dokter, ahli profesor, tumor, kanker, semua udah turun tangan, gak ketemu apa-apa. Tapi mereka jendolanya dikasih obat, gak ilang-ilang sampai saya di marah-marah sama dokternya, kamu gak minum obatnya loh. Minum dok. Kok tak ilang-ilang? Semuanya mesti ilang. Kalau gak sembuh gak apa-apa. Tapi ilang jendolanya. Karena kamu mobile. Gak static. Anyway, terus bekas paca saya bilang, eh benerin. Itu, si itu tuh age. Terus begitu, terus saya gak gubris lagi. Saya bilang, gak ada dokter yang bisa nyembuhin saya. Kenapa saya gak ke Australia aja ketemu dokter yang teman saya temui memang spesialis. All this growth, segala macam. Terus bekas paca saya nganterin dong sekalian buat deal kontrak untuk hotelnya. Malam sebelum berangkat, teman saya itu orang-orang berpengaruh semua lah ini. Onglomerat lah semua. Ngundang saya makan. Terus saya bilang, udah mau jam 10 makan di mana? Kan aku tahu, lu mau ke Australia kan? Udah deh makan dulu. Makan dulu. Nah ternyata teman saya ini koleksi pendeta. Pas saya datang ke sana, dia lagi di rumah kontrak ya. Itu ada Pak Eku Hidayat. Oh oke. Terus saya bilang, in tungguin, tungguin. Anak-anak gue lagi pelepasan. Banyak saya tanya pada keluar. Terus saya bilang, setan. Apa itu setan lagi? Gue gak ngerti kan? Kalau tanya dolar tau saya. Setan aku gak ngerti. So saya jalan-jalan di kebon. Itu malam loh ya. Mana setan? Aku cariin. Karena aku tanya setelah teman gelap. Gak ketemu kan? In. Dipanggil ke dalam. Itu rumahnya dia kan loteng. Lotengnya itu, tangganya itu bentuk sirkular gitu loh. Oke. And then dia turun. Teman saya. Plus Pak Eku Hidayat sama istrinya. Kalo itu saya belum kenal. Terus teman saya ngomong, Pak Eku, doain teman saya ini, si Indri ini. dia lagi sakit. Dokternya gak tau sakit apa. Terus Pak Eku doain. Itu kayak masuk ke pinggiri, keluar ke pinggiran. Plong, plong, tawar, gresang, hampa, vakum. Istrinya ngomong. Dan oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakit telah ditanggung Yesus. Saya tuh gak lihat istrinya itu dimana. Karena hadirat Allah udah langsung bungkus kayak awan. Dari perut saya keluar, arus air, kentung sekali. Ketawa terus. Dan saya keluar kata-kata, thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord, for your healing. Terima kasih untuk kesembuhan ini. Terima kasih untuk kesembuhan ini. Ketawa terus. Akhirnya kita gak jadi makan. kan, kan. Kan ditutup suaranya. Dan saya ketawa di mobil itu ketawa-kata, bagas wajah saya bilang, ayo oke. Ini loh, gak bisa berhenti, ngomong terusnya loh. Sampai besok masuk ke pesawat kantas kan. Masuk ke first class. Kok tau, terus sampai saya mesti tehot-tehot. Gini, hari saya lari ke WC. Kecuali waktu take off kan, mesti keluar duduk kan. Semakin ke WC, semakin samut tutup, semakin kenceng. Ketawanya. Terus ngulang-ngulang, thank you, Lord, for your healing. Terus bagaimana saya bilang, are you okay? Lo gak mabok kan? Did you drink? Terus setelah take off, lepas seatbelt, kalau first class kan ada champagne, ada wine, ditawarin kan. Ma'am, do you drink? No. Why are you laughing? Are you drunk? No. Lari lagi. Sampai mendarat, itu terbang 8 jam ya, gak tidur sama sekali. Ketawa terus, sambil ngomong terus, thank you, Lord, for your healing. Masuk ke penthouse hotelnya. Lompat-lompat kayak anak kecil dapet loteri. Bakas pacar ku ngeliat tak tidur kan, kan tidurnya di pesawat, jadi gak tidur gara-gara saya ketawa terus kan. Terus besok paginya, kan paginya jadi 2 jam kemudian ketemu dokter. And, dokternya bilang, rawat inap. Kita mesti biopsi. Oke. Waktu di biopsi itu, bakapacar saya rapat, hari itu jam 4, besoknya mesti pulang, karena mesti taken kontrak untuk di Bali, sama di Bandung. So I'm sorry, I have to leave you here. Gak apa-apa, gak apa-apa, I'm fine, I'm healed. Gila emang lu. Kata-kata gitu, udah keluar semua deh. So dia terbang, aku tinggal sendirian kan, lucunya teman saya yang bantu saya cari dokter juga gak dateng. Dia sibuk. Terus ada suster Indonesia. Ibu, ibu halusinasi ya, ibu tau ya halusinasi. Apa? Kan I'm not interested, kan saya murid eksaktah, gak ada. Gak ngerti. Gitu-gitu. Whatever, saya bilang. Saya pakai piyama, baju piyama rumah sakit, selalu berlutut. Angkat tangan sendiri. Thank you for your healing. Sampai, dia ambil tes segala macam, aku gak kerasa. Sampai saya telepon, eh, telepon ke rumah dokternya kan, dokternya gak angkat, anaknya gak angkat. Gak ada hasilnya. Dokternya lagi di pasar, Victoria Market. Lagi belanja. Saya bilang, dok, what's my result? Gak dijawab. Sampai akhirnya saya tetap check out, pulang ke Jakarta. Bakas pacarku jemput kan. Terus dia bilang, so what's the doctor say it? I don't know. Are you well? Nope. Tiba-tiba ketemu dia, ngeliling lagi. Ini masih ada jendolanya. Right? Dan malam itu istirahat, kita kan summon eleven kan. Besok mau ke kantor, terus dia ngomong, in, kayaknya lu mesti doain tuh. Orang yang sakit AIDS. Terus saya nyeletuk gini, aku masuk rumah sakit, lu tengokin gue kagak, lu doain gue kagak. Sekarang aku mesti doain orang yang AIDS lagingnya. Enak aja lu. Terus saya masuk ke mobil, cepet-cepet karena ada tamu dari Amerika kan. Pada waktu di mobil, roh kudus tuh ngomong. Tapi waktu itu saya belum tahu loh itu roh kudus. Pergi cari pendeta. Pergi cari pendeta. Jadi lupa tamu Amerika saya, staff saya semua yang lakukan demo-demo, buat Citibank. Terus saya kerjanya di pendeta, ketemu di Gang Klinci, di Pasar Baru. Ini kan ajaib kan, karena saya kan gak ngerti daerah-daerah ini, karena aku kan orang pusat gitu loh. Orang menteng gitu loh. Terus, saya dapet itu pendetanya tak pelukin. Kayak dapet loteri gitu loh. Terus pendetanya kan sampai, ini perempuan mengerikan sekali sih. Dan saya bawa ke MMC, rumah sakit, bawa ke orang situ. Kerjanya cuman kayak messenger aja. Di drop, udah gitu gue nonton. Ngapain itu pendeta banyak orang. Dan itu tanggal 16 Agustus ya. 17 Agustusnya, dia bilang, kita mesti balik lagi. Roh kudus akan bekerja pada dia. Itu pendeta almarhum, Petrus Agung. Dah, saya bawa, waktu itu teman-teman saya pada ikut nih. Mereka bilang, mm, mm, jijik. Jadi mereka gak bisa masuk, kan juga kamar isolasi kan. Akhirnya, 18 Agustus, pendetanya ngomong gini, gini ya, besok 18 Agustus, jam 8 pagi tepat, bawa saya kemari ibu. Kita akan berdoa, semua setan yang bikin dia menjadi homoseksual, akan pergi. Dan dia akan terima kuasa roh kudus. Saya bilang, Tuhan, dia dapat, gue mau ketepak. So, saya jemput tepat, jam 8 di kamar isolasi. Hari ini, gue akan terima kuasa roh kudus. Terus, saya tuh ngeliat ke jendela gitu loh. Saya lari ke jendela, saya liat ke langit gitu loh. Saya pikir Tuhan di atas gitu loh. Tuhan, kalau dia dapat, gue mau dong. Terus tiba-tiba, aku tuh gak tahu, aku udah rebah di lantai. Tapi yang aku liat tuh kapas. Dan putih, kapas-kapas kayak awan gitu loh. Dan saya tuh gak rasa sakit. Waktu saya duduk, saya pegang kepalaku. Kok gak benjol ya? Dan waktu saya berdiri, aduh, saya ngalami firman. Saya baru tahu, 1 sama 10, eh 9, waktu Saul diurapi, waktu dia cari Samuel di Rama, dia langsung telanjang, bernubuat kan. Memang jadi orang lain kan. Saya berdiri dari lantai. Semua pendetanya kabur. Dia bilang, bau, aku gak tahan. Bau belerang. Memang kalau ditidak dua urapan, bau belerang. Oke. Saya berdiri. Saya bilang, di dalam nama Yesus, semua roh sihir, roh dukun, roh mantra, mantra. Aku ikat, aku perintahkan. Keluar. Saya belum punya kitab loh ya. Belum diajarin dengan king setan. Itu spontan. Jadi benar-benar dari Tuhan ya. Dia tuh manifest, saya pikir mau muntah kan. Saya bilang, mana tong sampah? Mana peace pot? Buat nanti, muntahnya atau gak? Polos sekali. Oke. Akhirnya dia selesai, ibu indri sakit. Ini ada perang. Gue gak tau ya perang-perang ini. Kan saya kan belum, belum di baptis roh kudus. Iya. Saya di baptis roh kudus, di depannya orang age. Jadi, waktu itu dia mual, saya gak tau, saya gak lihat, karena saya penuh di hadirat Allah. Terus saat ini juga, ngaku dosamu, karena dia setia dan adil mengampuni kamu. Seperti apa yang Tuhan ngomong ke saya, waktu saya altar call sendiri. Jadi ibu kasih lihat ke orang lainnya. Apa yang Tuhan saya terima dari Tuhan, keluar. Dan dia ngaku semua dosa, dan saya juga gak denger dosanya apa. Nah dia, pelepasan, saya baru tau, sesudah itu baru tau itu pelepasan. Oke. Dan kemudian dia, di baptis roh kudus. Lah dia di baptis roh kudus, aku juga di baptis roh kudus. Jadi itu tendangnya poinnya ibu ya? Semenjak itu? Semenjak itu langsung ya? All out. Oke, oke. Kantor. Tidak lagi rapat internal, rapat sales. Langsung fokusnya sama Tuhan ya. Berlutut dan nyari Tuhan, saya khutbah alami ya. Oke Ibu Indri, jadi tadi aku ada denger dari kisah ibu ini, jadi turning point kita dalam mengikut Tuhan, terus banyak penderitaan dan lain sebagainya itu, ternyata memang ya seperjalanan hidup kita, itu akan terus mengikuti kita ya ibu, dan kita diwasakan dalam anugerah Tuhan gitu ya, dalam secara kerohanian. Betul gak ibu ya? Well, istilahnya kalau Joss Mayer ngomong kayak gini, everybody has a mess. Oke. But he can turn the mess into a message. Amin. Oke. Nah, ibu. So my mess has become the message. Menolong banyak wanita marita single, yang tidak hidup dalam perkawinan yang sah, dan karena mendengar kesaksian saya terbuka seperti ini, lebih detail, bikin mereka berani. Oke. Datang ke saya, minta dituntun tanpa malu, karena mereka tahu saya gak akan mempermalukan mereka, karena dosa percabulan, perjinahan, tapi menolong. Emosi kita sakit sekali. Dan biasanya yang udah menikah akan tahu. Kalau kalian menikah sama orang yang emosinya gak sehat. Tapi memang Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa kok. Bukan menyelamatkan dompet, melakukan company, bagaimana kita menjalankan perusahaan, mengelola ekonomi kita, keuangan, bagaimana menjalankan hubungan, tergantung kesehatan emosi. Dan ini yang terbukti di pandemi, selama 4 tahun, lockdown, betul-betul melupuhkan, dan menunjukkan keluar, emosi-emosi tidak sehat. Di seluruh dunia. Vaksin tidak menyembuhkan problem emosi. Di Amerika, pendeta yang bunuh diri, banyak sekali. Yang murtad, bahkan menyangkal Yesus, banyak sekali. Ini hamba Tuhan gereja Megal, Megal Church. Yang kita ngomong 5 ribu, 6 ribu jemaatnya. Anak masih kecil-kecil, mereka bunuh mereka sendiri. Wow, menjadikan ya Bu ya. Ini memasuki 2024, Ibu banyak sekali, pemirsa dari GMCC berdampak ini, pengen dengar pesan, sedikit aja untuk bisa mereka dikuatkan, untuk menjalankan. Di 2024, ini kan masih minggu-minggu pertama ya Bu ya. Jadi mungkin ada sedikit message yang untuk mereka bisa lebih kuat mendengarkan langsung dari Ibu Indri. Well, sebagai pribadi, kalau gelar pastor, gembala, itu fungsional, karena panggilan Tuhan. Tapi saya manusia seperti kalian loh. Kalau udah dengar kesaksian saya tadi, saya sampai nadir terendah, saya tertolak, saya tidak dihormati, saya menangis, meratap. Itu sisi manusianya. Dan itu yang kita mesti hormati ya. Yang bikin saya bisa diterima Nelly, Nelly diterima saya, suami terkasihnya juga diterima saya, saya diterima kalian semua, because saya being human. Kita punya hubungan sebagai manusia, bukan datang sebagai sependeta. Kalau kayak gitu, nggak ada relationship yang akan terjalin sama sekali. Kalau pastor Paulus sama ibu pastor Nelly pulang ke rumah, dari pelayanan hari minggu, pasti di mobil dia akan berkata, darling, saya, honey, nggak mungkin dong, pendeta Nelly, pastor Nelly, nggak cocok. Anaknya akan berkata, mam, anaknya akan berkata, dad, nggak mungkin, hello daddy, daddy pendeta, nggak akan. Pasti dia ngomong, daddy, nggak mau ngomong, that's being human, itu bukan kurang ajar. So, pesan saya untuk 2024, spend time, untuk berada di dalam Tuhan, setiap hari. Kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semua yang dicari orang dunia, akan Tuhan tambahkan ke kamu. Makan apa, pakai baju apa, tinggal di mana, Tuhan tambahin. Dia itu papa, kita itu anak. Bapak mana nggak nyediain anaknya. So, Anda tiap pagi bangun, oke, kalau punya anak, mesti ke kantor, mesti ke pabrik, mesti ke mak, you know your job to do list. Utamakan Tuhan. Bangun lebih pagi, pasang alarm, jangan pakai handphone, nanti tergoda buka WA jadi ini. Jadi buka Instagram. Walaupun Instagramnya firman loh, nggak mempan. Tuhan nggak mau ngomong lewat Instagram. Tuhan mau ngomong pribadi. Oke. Karena satu perjumpaan dengan Tuhan, merubah segalanya. Spend time setengah jam, satu jam bersama dia. Amin. Dia itu senang sekali, karena dia itu kangen ke dia, kok pingin sama kita. Ingat loh, dia datang ke kita mencari orang terhilang. Amin. Sehubungan yang dia mau. Kalau Andet kasih waktu sama dia, dia itu senang. Dan mujijaya akan terjadi gila. Kita nggak kerasa apa-apa, hanya kerasa gejolak jiwa. Tapi dia lagi datang bekerja. Amin. Nanti jam 10, jam 11, Anda mungkin mesti ke toilet, atau kalau di kantor, atau di sekolah. Pakai ruangan di toilet itu. Tuhan, ini aku. Thank you lah Tuhan. Nemanin aku. Dah, balik ke kelas. Balik ke kerjaan lagi. Nanti Anda telepon, mau rapat. Nanti yang ngatur Tuhan loh. Nanti saya sudah makan jam 2 gitu. Kan biasanya kan ngopi gitu ya. Atau buka-buka scrolling gitu ya. Saya berdoa biar semua browsing-browsing, mandek internet hilang gitu loh. Kamu sengaja bikin waktu lagi. Tuhan, thank you ya. Aku udah makan siang. Aku sehat, nggak kena COVID. Amin. Bukan nyukurin, tapi aku bersyukur kau jaga aku. Dah, kerja lagi. Pulang di mobil, matiin semua handphone. WA-WA yang tidak ada hubungan dengan hubunganmu dengan keluarga mu. Karena Anda mau pulang, mau ketemu keluarga. So, jangan terima lagi telepon-telepon kerjaan. Sepala pendeta, jangan terima telepon counseling. Karena domba yang Tuhan percayakan pada para hamba Tuhan adalah pasanganmu, anakmu, dan semua orang yang menghuni di rumah. Itu dombamu yang pertama. Ada waktu di Bahkolong Langit untuk segala sesuatu. Nanti pulang, kita, itu saya sebut itu mini sabat. Duduk sama keluarga kita, anak-anak. Kita minta kopi, atau anak-anak minta jus ke apa. Sambil minum jus, kita tenang. Itu kita tenang bentar, di pegangan tangan. Spend time with God. Kasih waktu. Amin. And then kita dinner. Anak kelar, cucu-cuci semua, tidur. Kita di tempat tidur, kita berdua pasangan kita. Lord Jesus, thank you. aku ready to sleep. Bangunin besok pagi ya. I really like to be with you. Amin. And aku mau terima undanganmu setiap hari, sehingga aku gak usah letih lesu, beban berat, karena kau berjanji, kok mau enak. Aku mau jadi hamba Tuhan yang enak. Gak mau jadi hamba Tuhan yang gak enak. Nanti kena dombahnya. So ini pesan saya, berjalan, berada, dengan Tuhan. Amin. Thank you Ibu Indri, buat pesannya, buat kesaksiannya, saya percaya, Jemaat KMCC semuanya diberkati. Dan sampai jumpa, sampai di, narasumber yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.